Timnas Indonesia diprediksi akan kalah dari Vietnam di partai kedua semifinal piala AFF 2022. Skuad Garuda malam ini akan bertarung habis-habisan demi menyegel tiket menuju final piala AFF 2022. Mereka akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi, pada Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Tim besutan Sintai Yong tersebut sebenarnya sedikit berada di atas angin dibanding Vietnam. Pasalnya, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang dengan gol saja di laga kali ini. Mereka cukup menahan imbang Vietnam dengan skor 1-1 untuk bisa menyegel tiket menuju semifinal. Hal itu dikarenakan aturan gol tandang lebih berpihak kepada Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Vietnam tak mampu mencetak gol ke gawang Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, Vietnam mau tak mau harus memenangi laga kali ini demi mengamankan tiket ke partai puncak piala AFF 2022. Terkait hal ini, salah satu media asal Vietnam membuat prediksi pertandingan ini. Tu Oitre memprediksi bahwa Timnas Indonesia bisa menyulitkan Vietnam di laga kali ini. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu tim pemilik kedalaman skuad yang baik di piala AFF 2022 ini. Beberapa pemain yang dirasa bisa menyulitkan lini pertahanan Vietnam adalah Pratama Arhan, Asnawi Mangkualambahar, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri. Tak ketinggalan pula media asal Vietnam tersebut menyoroti aksi tiga pemain naturalisasi seperti Mark Klock, Ilyas Pasojevic, dan Jordi Ahmad. Kendati demikian, mereka tetap percaya Vietnam bisa memenangi laga kali ini meskipun sulit. Beberapa pemain penting seperti Muyen Kuang Hai, Muyen Tian Lin, dan Muyen Huang Duk dikabarkan siap tampil di laga malam nanti. Vietnam juga dijagokan oleh salah satu pakar sepak bola, yakni Sachin Bat. Menurut Sachin Bat, Vietnam dan Indonesia terlalu bermain berhati-hati di lag pertama lalu. Oleh sebab itu, di lag kedua ini kedua tim tersebut dipercaya akan tampil mati-matian demi mencetak gol. Namun, Indonesia dirasa sulit mencetak gol ke gawang Vietnam layaknya di lag pertama lalu. Pasalnya, Sachin Bat percaya bahwa Vietnam akan tampil dengan pertahanan super ketat di laga kali ini. Dengan dasar tersebut, Sachin percaya Vietnam akan memenangi laga kali ini dengan skor tipis. Terima kasih telah menonton!